Orang yang sudah membicarakanmu, kamu harus berbesar hatilah. Kenapa? Karena dia sudah membuang waktunya hanya untuk memikirkan kamu. Kurang setia. Leo. Kurang setia. Tidak sesetia, cancer ya? Leo kurang setia. Oke guys, kita ketemu lagi bersama saya Vicky Prasetyo pastinya di program yang paling keren yang berjudul Hangout with Vijay. Bersama saya Vicky Prasetyo. Bersama saya Jay. Nah, kita akan berdua membahas tentang jodiak-jodiak apapun yang ada di dalam jodiak kalian. Kita sudah pernah membahas empat jodiak. Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer. Udah empat jodiak. Sekarang di berikutnya, jodiak yang berikutnya. Siap-siap. Apakah ini salah satu ada jodiak kalian? Kita hitung sampai lima ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Apa jodiak yang kita bahas hari ini, Jen? Leo. Leo driver aku. Bukan. Leo jodiak. Oh, ada Leo. Namanya driver aku juga ada yang namanya Leo. Suka ngirim-ngirimin binggisan. Ini benar-benar namanya Leo. Berarti kita bahas adalah Leo. Leo itu berlambang apa, Jen? Singa. Singa itu salah satu hewan yang paling nakal di hutan. Tapi termasuk raja hutan. Iya, tapi dia paling nakal. Terbukti kamu mau tau nggak dia paling nakal kenapa? Oh ya. King Kong pernah ngomong. Hewan yang paling nakal di hutan itu singa. Kenapa? Kata-kata ngomong. Kenapa King Kong kamu bilang singa hewan paling nakal di hutan? Dia bilang, dia paling tidak patuh. Terbukti. Harimau pada cepat, cuma dia yang gondrong. Singa rambutnya gondrong singa. Oke. Tau kan? Iya kan? Dia nggak pernah dicukur. Kalau harimau kan cepat. Iya gitu. Jadi singa salah satu hewan ternakal. Oke? Terus, kalau apapun ya. Pokoknya, tapi singa itu adalah seorang rimba. Tapi yang kita bahas sekarang jodiaknya Leo. Jodiak Leo. Kira-kira jodiak Leo. Langsung bacakan aja faktanya ada apa aja, Jen. Dari kelebihannya dulu deh. Kelebihannya. Kelebihannya Leo. Dengar kalian, dengar. Pasang telinga, telinga, telinga. Kelebihan Leo itu. Pertama. Dia itu orangnya kreatif. Kreatif. Selamat Leo. Anda adalah orang yang kreatif. Berikutnya. Penuh semangat. Orangnya spirit. Semangat. Terus. Dan murah hati. Wah. Berarti murah senyum, murah bergaul, bersosialisasi, dan lain-lain. Benar. Leo. Dan dia tuh berhati hangat, ceria, dan harmonis. Berarti dia mampu menjadi penghangat di dalam lingkungannya dia ya. Pertemanannya dia. Terus juga kalau hubungan juga berarti dia orang yang mungkin bisa dibilang romantik pasti. Benar. Karena kan dia berhatinya hangat untuk bisa mengalah dan lain-lain. Oke? Itu kelebihannya. Kalau yang kita bahas sekarang kekurangannya. Kekurangan Leo itu apa sih kira-kira? Sombong. Orang ya? Sombong. Ternyata Leo itu sombong. Sombong. Kayak... Kayak buntang tadi sebagai KR jadi raja kan ya. Jadi dia sombong. Iya. Jadi egoist ya? Apalagi kan berjabat kelompokan kita perlu mendengar pendapat orang. Hmm. Jadi dia nggak mau. Nggak mau. Kokil banget sih kekurangan-kekurangan kalian. Kalau kesetiaan menurut kamu Leo setia juga atau bagaimana? Kurang setia. Leo? Kurang setia. Tidak sesetia. Cancer ya? Hmm. Leo kurang setia. Eh... Kalau kita padukan, kira-kira jodh yang apa yang cocok dengan Leo? Sagittarius? Sagittarius cocok? Cocok. Gemini? Gemini cocok. Kan Gemini bermuka dua. Cocok dong. Kamu mereka tuh kayak apa ya? Saling. Sama-sama devil? Iya. Sorry ya. Sorry bukan devil. Sama-sama. Sifatnya agak sama lah. Agak mirip lah ya. Jadi bisa saling termalumi. Kalau gitu, kira-kira menurut kamu fakta apa lagi yang mau kamu sampaikan tentang Leo? Leo itu kesukaannya tuh kayak berlibur. Leo? Hmm. Suka liburan. Traveling. Traveling. Holiday. Holiday. Same. Same thing. What do you like holiday area? Beach or mountain? I like ocean. There's a minute I choose beach. Oh, you don't like mountain? No. It's so cool this area. For me, no. Why? Um, I think I say to many people, ocean like my second home. Yes. Yeah. If you like I'm in the ocean, I can't free. I'm very like, oh my god, this is my friend, you know, like, I mean, because I like sky, I like blue. You like diving? Huh? Diving? I'm very like. You like diving? Jet ski, I like everything. Oh, it's different, I'm like this mountain, I like the cool situation. Oh, okay. Inggris, aku tuh gokil, you guys. Keren, keren, keren. Ya lumayan dikit-dikit lah, tapi Zen lebih keren lah, Zen lebih pinter. Ambil. Nah, ketidakkesukaannya kira-kira bisa terbaca nggak, Zen? Dia ketidakkesukaannya apa? Diabaikan. Diabaikan? Iya. Berarti Leo itu nggak suka kayak di, apa sih diabaikan itu kayak dicuekin gitu kan? Dicuekin, di omongannya dikacangin. Dicacangin. Dia tuh nggak suka. Iya. Karena dia juga ada sifat sombong rajanya kali ya. Jadi dia agak angkuhnya ada dong pastinya. Nah, kalau menurut Zen, Leo dengan segala bentuk karakter yang ada di dalam diri dia, apakah karena dia seorang Raja Rimba ya? Sehingga akhirnya dia tidak mudah untuk menerima pendapat orang lain. Sepertinya iya. Sepertinya. Sebenarnya kan dia tuh tidak, Leo tuh tidak suka kalau tidak diperlakukan seperti Raja atau Ratu. Jadi Leo itu memang karena identitas diri dia adalah seorang Raja Rimba. Jadi dia seperti itu. Ya, kagak sombong ya. Tidak mulai beradaptasi dan lain-lain. Kamu tuh bagus banget ya, mengkorelasikan antara Zodiac Leo dengan Sagittarius. Memang rekomen kamu di Sagittarius. Apa yang membuat akhirnya cocok Leo dengan Sagittarius menurut kamu? Paling karena Sagittarius itu bintang ya. Kalau bintang kan luas. Jadi kayaknya sabarnya luas lah. Lebih melayangi. Si Leo yang urakan yang raja. Ya, kayak egois yang mau dipelakuan seperti Raja. Oh, berarti kalau Sagittarius itu ada sisi seperti itu. Selain Sagittarius tadi apa lagi? Gemini. Gemini. Leo itu juga ada fakta-fakta yang lain yang akan coba saya sampaikan. Salah satunya adalah Leo itu karakternya tidak mudah, eh tidak seneng kalau dibohong. Oh, iya paling besar itu. Iya, dan dia tidak mau terhianati. Makanya begitu pun Leo ada suatu hal yang dia kurang nyaman hatinya, pasti dia akan menyampaikan langsung. Iya, dia terang-terangan. Dia nggak mau kayak orang yang ngomong di belakang. Tapi dia akan ngomong langsung, aku nggak suka kamu giniin aku gitu. Benar, aku sepakat. Karena dengan karakter Leo akhirnya ada quote, orang yang lebih daripadamu dibicarakan di belakangmu, maka orang yang membicarakan di belakangmu tidak akan pernah menjadi orang terdepanmu. Benar. Setuju? Setuju. Dan orang yang sudah membicarakanmu, kamu harus berbesar hatilah. Kenapa? Karena dia sudah membuang waktunya hanya untuk memikirkan kamu. Fakta. Quote. Dari sang gladiator. Wah. Kalau dari Jen, pesannya apa untuk berjodhia ke Leo? Leo itu bagus untuk pertemanan yang tadi Om Vicky bilang. Iya. Bahwa dia tidak suka dihianati. Dan ini ada kata yang aku dengar juga waktu itu. Sahabat yang baik itu, dia akan mendegur kamu dan memarahimu atau membukulmu. Woy. Sahabat yang baik bukan frek pura-pura. Iya, tetapi kalau, tapi sahabat yang busuk. Dia akan kalau kamu nangis itu, dia akan kayak, oh my God. Dia akan, ya istilahnya baik ke kamu. Yang kayak, oh sabar ya. Leo itu seorang raja. Apabila kau terjatuh, maka harus ingat tiga hal. Yang pertama, siapa yang mendorongmu akhirnya terjatuh. Kedua, siapa yang ada di sebelahmu di saat kau terjatuh. Dan yang ketiga, siapa yang membangunkanmu di saat kamu terjatuh. Oke guys, akhirnya kita bahas juga Jodiak Leo. Yang sudah dibahas semuanya tentang sifat dan sikapnya. Buat Leo, rekomen banget buat kalian langsung saja setelah nonton ini. Kejar yang berbintang Gemini, Sagittarius, sama Taurus. Atau mungkin juga Libra, mungkin ya. Mungkin. Kadang-kadang Libra juga orangnya adil untuk membagi waktunya. Ya, jadi jangan lupa pokoknya buat seluruh penonton, para gladiator atau fansnya Jen, nanti kita bikin. Namanya mungkin yang lucu, yang lebih kreatif. Oke. Pokoknya jangan lupa selalu saksikan setelah nonton. Nonton sampai habis ya. Karena Jodiak-Jodiak itu nanti akan ada lagi fakta-faktanya semuanya. Terus kedua, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen semuanya. Aku lihat kemarin yang video pertama, banyak kok teman-teman kamu, fans kamu. Hai Jen, benar banyak. Kamu harus nonton dan kamu harus lihat. Oke, oke aku lihat. Jadi bisa tahu semuanya. Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu. Jangan lupa semuanya, masih kita ke depannya. Nanti akan kita sampaikan lagi di episode berikutnya Jodiak-Jodiak yang lain. Jangan lupa selalu saksikan Hangout with Vijay. Bersama saya, Vicky Prasetyo. Dan saya, Jane. Jangan lupa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. See you.